Karena secara geologis dan hidrologis Indonesia ini merupakan wilayah rawan bencana alam, pemerintah daerah dan masyarakat kami ingatkan untuk mewaspadai musim penghujan yang akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Pengaruh dari fenomena alam lanina pada bulan-bulan ke depan ini akan berdampak pada peningkatan intensitas hujan sampai dengan sebesar 40% di atas rata-rata dan berpotensi memicu terjadinya bencana alam hidrometeorologi yang meliputi banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, serta puting belium. Bahaya bencana alam ini sayangnya akan dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan dan membawa bahaya tersendiri pada keselamatan masyarakat. Satgas menghimbau Pemda untuk meningkatkan koordinasi dengan BNPB dan BPBD, TNI, dan Polri, serta lembaga terkait lainnya sebagai langkah antisipasi. Kita harus betul-betul siap-siaga sebelum itu terjadi. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan berkaca pada pengalaman menghadapi bencana alam pada tahun-tahun yang lalu, itu meliputi perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir, serta optimalisasi danau, embung, sungai, dan kanal untuk betul-betul dapat mengantisipasi debit air yang berlebih pada masa-masa yang akan datang ini. Satgas juga menghimbau Pemda bersama pihak lain yang terkait dalam upaya mitigasi bencana agar dapat menyiapkan kontingensi plan, karena saat ini mitigasi bencana harus disesuaikan dengan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kontingensi plan dan mitigasi risiko harus dipersiapkan dengan matang untuk meminimalisir kerugian bahkan korban jiwa pada sektor terdampak, termasuk memastikan lokasi pengungsian yang akan digunakan untuk dapat meminimalisir risiko penularan COVID-19, logistik, serta perangkat dan fasilitas kesehatan. Terkait hal tersebut, Satgas berharap tempat-tempat pengungsian dapat direkayasa dengan baik agar selalu dalam keadaan layak dan bersih, sehingga dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 serta penyakit-penyakit lainnya. Bagi masyarakat, apabila memungkinkan, agar dapat menghindari lokasi pengungsian di tenda jika tidak terpaksa. Selain itu, manfaatkan tempat-tempat penginapan yang terdekat sebagai lokasi pengungsian. Di pengungsian, harus dipastikan masyarakat mempunyai masker cadangan, hand sanitizer, dan alat makan pribadi, serta tempat evakuasi yang didesain untuk dapat menjaga jarak dan harus selalu ada petugas kesehatan di sekitar pengungsian. Kami meminta pada pemerintah daerah, khususnya di daerah rawan bencana, untuk segera menyiapkan segala peralatan dan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!